selamat menikmati selamat menikmati kuping liane tapi kalau ada orang yang mencapai kepentingan akhirat telinganya itu masuk dari sisi satu tapi langsung keluar dari jalan yang satu telinga yang satunya jadi sepedulia amat lah seperti gue bahagia pengumpung kesematannya masih punya jabatan pengumpung masih juitnya banyak dan lain-lain jadi ketika ada nasihat itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu kasanya disini dakola min udunin wakala ca min udunin walam yastakirro lan ora tetep opo amrun amro akhirroh ya fil kol bi ing dalam ati dan apa yang telah disesihatkan tentang urusan akhirat tadi itu tidak bisa nempel gak bisa membekas tidak bisa masuk ke dalam ati lewat-lewat aja walam yukhan dikulang orang dan orang gerak-gerak oke opo amrul akhirroh hu ing kolob ilat taubati maring taubat dan perkara yang didengar masalah urusan akhirat tadi tentang bahaya-bahaya nanti akhirat kalau masyarakat akan disiksa nanti masuk neraka nanti digebin molekat nanti orang masyarakat itu begini dan lain-lain itu tidak sama sekali tidak bisa membekas di dalam hati dan tidak bisa menggerakkan hati untuk melakukan taubat harusnya kalau pejabat itu misalkan ngaji ya pejabat nih korupsi begitu dia di istana ada isok merot kalau memang hatinya gak buta dan dia sedang melakukan korupsi harusnya dia langsung taubat kembalikan uangnya saya taubat hari ini gak korupsi ini uangnya kembalikan lagi tapi masalahnya gak seperti itu dia korupsi begitu utang maulet bahas malah salah-salah uang haram nah dia santai aja gak apa yang disampaikan oleh seorang diai itu tidak bisa menarik dia hatinya menggerakkan hatinya sehingga mendorong untuk bertobat kepada Allah berarti itu hatinya buta kalau seperti itu kalau masih sakit itu masih lumayan tapi lu udah buta udah repot itu dikhawatirkan yang seperti itu akan menjadikan mendorong orang tadi nanti akhirnya dalam keadaan 10 patiman begitu korupsi 10 miliar begitu ketangkep KPK apa begitu ketangkep KPK dia nyari pengacara yang terbaik supaya Mbela melakukannya itu biar benar itu kan menunjukkan dia tidak menerima kalau dia dituduh korupsi memang keadaan korupsi sampai menyewa pengacara 10 yang terhebat agar dia bisa terbebaskan dari tuduhan korupsi itu kan buta benar harusnya dia kan mengakui saja gak usah pakai pengacara saya memang korupsi saya bertobat tapi karena hatinya buta dibela-belain pak pengacara masih membayar banyak untuk membela dia melakukan kesalahan coba begitu dia kalah mendapat hukuman gak taunya dia langsung setruk begitu setruk 3 hari di bawah ruang Yesus mati mati membela kemahsiapan bahaya itu kan artinya buta yang dikhawatirkan seperti itu detik-detik dia pun dia salah kemudian mencari orang yang bisa membela rela membayar membela kesalahan dia agar tidak salah itu kan berarti kan butanya sudah udah kacau itu pak udah kacau menumpuh-numpuh kemasyakan korupsinya sudah salah sekarang menyewa pengacara untuk membela kesalahan dia masih mengeluarkan duit lagi dan lain-lain kemudian nanti menghadirkan saksi yang saksi palsu terus membuat rekayasa kronologis supaya enggak seolah-olah tidak salah kemudian membuat seolah-olah yang salah itu bawahnya atau orang lain dua poin itu besoknya akhirnya apa mati ini pas disidang ada orang mati ini pas menjalankan di penjara belum selesai mati itu namanya sudah buta yang seperti itu orang tadi perkara akhirat tadi tidak bisa mendorong dia menggerakkan dia untuk bertawabat dan tadaruk itu apa ya nusuli jadi berbuat baik untuk mengejar kekurangan tadi kesalahan tadi supaya apa lari kalau lari sudah ketinggalan jauh itu dia langsung rajin ibadah berbuat kebaikan agar dia bisa menyalip atau setidaknya menyamai orang yang sudah beribadah lebih jauh tadaruk nusuli menambel nyaur utang ibadah yang ditinggalkan dia enggak ada itu niat itu itu buta mata hati makanya banyak kan orang yang dulu jadi pejabat ya apalagi pejabat yang di tempat yang tempat basah ya tempat basah ketika jadi pejabat begitu dia pensiun baru pensiun dua hari langsung setrup yang biasanya dapat duit dari sono sini gampang apalagi sudah terlanjur nambah istri gak kacau lagi sono minta kiriman minta kiriman sekarang enggak ada tambahan lagi enggak tambahan dari sono tambahan enggak ada akhirnya baru tiga hari sudah dulu enggak punya penyakit apa langsung punya penyakit yang begitu itu karena ya tidak ada kesiapan orang banyak ya isukan kapotan ya isu yang tertinggal ketinggalan sopa ladi minal akhirati sangking akhirat kama ya isa kodini oleh ketinggalan sopa al-kufaru orang-orang kafir min aswabil kubur sangking banyaknya kafir min aswabil kubur sangking roh-roh-roh kubur mati orang yang seperti itu itu adalah orang-orang yang ketinggalan amal akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang sudah meninggal dunia dia tidak bisa mengejar perusahaan akhirat kalau ya isa itu bisa diartikan dengan tentu sasa juga bisa dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sudah putus asa perusahaan akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang sudah meninggal dunia yang sudah dikubur dia juga putus asa atas amal kepentingan akhirat dan orang-orang yang sudah dikubur yang sudah dikubur sebagaimana Al-Quran telah menyampaikan pesan was-sunnah tulang hadis kolam maimun bin mahrun kolam maimun mahrun kolam segera tiga sopam maimun syekh maimun bin mahrun jadi jadi syekh maimun min mahrun menyampaikan idat nabal abdu idat nabal nalikane kelakoni dosa nah dia yang melakukan dosa sopam lengabdu hamba so-so orang hamba melakukan damban yang dosa nah kata mongkong apa itu kaler ketitek ke apa namanya tertitek ya dititek itu ya apa namanya dititek di kolbi yang dalam arti nuktatan yang titik ditempelin lah ditempelin satu hitam tanda hitam nuktah satu titik hitam nuktatan sauda apa nuktatun sauda'u yaitu titik hitam faidha'uwa nazar faidha'uwa mongkong indal menalikane hua utawi hambet hamba tadi itu nazar mencabut watabalan bertaubat sokulo mongkong bersih apa hati tadi apa kolb hati waidha'uwa dan menalikane mbale ini mengulangi sokong abet zidam ditambahkan pihak yang dalam kolb hata'uwa sehingga naik ngukuli opo lukta'u sihat kolbahu yang artinya apa jadi kalau seseorang melakukan dosa maka secara otomatis hatinya tadi akan diberi titik hitam kemudian kalau orang tadi langsung bertobat maka hitam tadi langsung hilang jadi orang tadi mencabut tidak jadi mencabut pas yang tadi tidak jadi atau setelah pas yang tadi dia bertobat beristighfar berbuat baik langsung berbuat baik maka hitam yang tadi langsung hilang terus kemudian jadi bersih artinya tapi wain ada zida kalau dia ulangi lagi hitam lagi tambah hitam lagi di dalam hati tadi hata'u lukun sehingga naik penuh artinya dengan kehitaman tadi bahwa aron bahwa makutawi apa zida biha itu aronu yaitu yang dikatakan dengan aron makut nabi sallallahu assalam jam berapa ini ya masih dikit tapi masih kelamaan ini kalau dibaca jadi intinya yang terakhir ini bahwa setiap seseorang yang masyiat itu artinya akan dititik dengan titik yang hitam kalau dia bertobat titik hitamnya hilang kalau dia gak taubat maka tambah titik lagi terus berhenti masyiat titik lagi masyiat ada titiknya lagi masyiat titik lagi sebagaimana ketika kita sholat itu sholat baina sholat bah sholat shom kosoh jumat bahwa jumat itu kan muka film ini dulu ya jadi bisa melebur dosa jadi kita untuk kita mau sholat uhur begitu duhur masyiat masyiatnya masyiat kecil-kecil itu begitu sholat asar hilang lagi hilang lagi maghrib asar masyiat lagi kecil-kecil begitu sholat maghrib luntur lagi luntur lagi tapi kalau masih ada kebanyakan itu yang menjadi masyiat harusnya sholat kita itu sebetulnya sudah bisa menuntun sholat itu menuntun kebaikan kenapa sebetulnya ketika kita masyiat yang hubungannya dengan masyiat yang kecil atau itu langsung hilang tapi kalau gak hilang ya sholatnya mungkin sholatnya 11 orang yang musuh jadi gak sama sekali gak ada musuhnya kemudian pergesa-gesa terus jengkel sama imamnya gak di masalah mudah-mudahan aja apa yang sampaikan oleh Ibu Ghazali malam hari ini bisa menuntun kita ya sebelum kita menjadi orang yang bersih hati kita sehingga kita menjadi orang pilihan yang dipilih oleh Allah SWT menjadi kekasih-kasih Allah SWT mudahan melamar kita malam hari ini melamar menjadi wali malam hari ini sudah mengajukan proposal dengan apa yang disampaikan oleh Ghazali ini mudah-mudahan proposal kita diterima oleh Allah ya amin ya Allah SWT Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.